Intro Hukuman Evans ditambah, manajemen PSS Sleman ajukan banding Bom manajemen PSS Sleman memastikan mengajukan banding atas keputusan tambahan hukuman larangan 4 pertandingan untuk back asingnya, Aaron Evans Aaron yang sebelumnya sempat diberikan kartu merah oleh Wasid Faulur Rossi pada pertandingan antara PSS Sleman melawan Barito Putra pada pekan ke-23 Berdasarkan surat dari Komite Disiplin Aaron Evans diberi tambahan hukuman 4 pertandingan Artinya Aaron tidak akan bisa memperkuat PSS hingga sering 4-3-1 selesai Kami menyayangkan hukuman yang diterima Aaron 4 pertandingan tentu hukuman yang berat untuknya dan untuk kami di tengah kondisi seperti ini Banding akan langsung kami ajukan pagi ini, pujar manajer PSS Bambang Mariano minggu pagi Bambang Mariano juga mempertanyakan mengenai isi surat tersebut Di dalam surat menyebutkan bahwa Komite Disiplin memiliki cukup bukti yang menguatkan untuk Aaron dihukum lebih lama Kami juga mempertanyakan bukti yang kuat menurut mereka itu apa Karena dari rekaman yang kami punya dan yang ada di video pun tidak terdengar Sama sekali bahwa Aaron mengucapkan kata-kata tersebut kurainya Bambang Mariano mengaku saat ini bukti untuk melakukan banding mengenai hukuman Aaron sudah dikumpulkan oleh manajemen PSS Sleman Api berharap semoga banding yang dilakukan oleh PSS Sleman bisa membuat Aaron segera membela PSS Kami cukup mempertanyakan keputusan ini karena sebenarnya jarak wasit utama lebih dekat ke Aaron dibandingkan asisten wasit 1 Seharusnya jika Aaron mengucapkan kata-kata tersebut yang mendengar lebih dulu adalah wasit utama bukan asisten wasit 1 jelasnya Pemain Barito Putra juga seharusnya memberitahukan wasit jika Aaron mengucapkan kata-kata tersebut karena itu menguntungkan buat mereka Namun seperti yang kita lihat mereka tidak melakukannya Semoga dengan diajukannya banding ini bisa membuat Aaron segera bermain untuk PSS kembali harapnya Direktur utama PT PSS Andi Wardana mengaku menyayangkan keputusan yang dibuat oleh Komedis PSSI Menurutnya hukuman ini sangat berat, tidak wajar, dan berlebihan untuk Aaron maupun tim Kami sangat terkejut dan menyayangkan keputusan dari Komite Disiplin PSSI Apalagi hukuman yang diberikan sangat berat, tidak wajar, dan berlebihan Kalau kita lihat prosesnya pada saat di lapangan Saya yakin Aaron tidak mengucapkan kata-kata kasar itu dan sikap Aaron pun saat kooperatif dan tidak ada protes atau emosi yang berlebihan Katanya, Andi menambahkan manajemen tim akan segera mengajukan banding dan meminta Untuk siapapun yang memiliki rekaman bahwa Aaron mengucapkan kata-kata tersebut bisa diberikan kepada dirinya Untuk memahami keputusan asisten wasit satu saat itu Untuk itu kami sangat keberatan dan kita akan segera ajukan banding katanya Apabila ada pihak lain ataupun teman-teman supporter ada yang memiliki bukti rekaman Bahwa Aaron memang benar mengucapkan kata kasar itu Mohon bisa diberikan kepada kami untuk kami dapat memahami keputusan tersebut Atau kita lihat saja bukti apa yang dimiliki pihak wasit sebagaimana tertulis dalam surat keputusan tersebut Paparnya Demikian berita hari ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Leman dari kami Matur Suun Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.